Brigade Al-Quds mengonfirmasi bahwa pejuang perlawanan terlibat dalam bentrok sengit dengan pasukan pendudukan yang menembus poros timur dan utara Hanionis. Mereka juga mengambil kendali drone pengintai Israel. Dikutip dari Habarni, pengumuman itu disampaikan Brigade Al-Quds pada Senin 18 Desember 2023. Drone pengintai yang berhasil diambil alih itu merupakan Ivo Max 40. Pesawat tak berawak itu milik infanteri sebelah timur Hanionis. Sementara di utara Hanionis, serangan mereka juga menyebabkan korban jiwa di antara barisan tentara pendudukan. Pasukan pendudukan itu tewas setelah diserang dengan peluru anti-tank senapan mesin dan mortir. Dilansir dari Al-Mayadin, tak hanya di Hanionis, bentrok juga pecah di lingkungan Sujaya. Brigade Al-Quds juga mengumumkan penargetan masa militer di poros Takadim. Di bel latihan dengan rentetan mortir 60 mm. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.